Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan membahas juga mengenai BRC20 dan juga Ordinals, yaitu NFT-nya Bitcoin. Itu tentunya saling berhubungan, nanti kita jelasin kenapa di belakang. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, BRC20 tokens ini terutama dalam beberapa hari terakhir, ini cukup nge-hype. Banyak yang nanya, Bang, ini apaan sih? Coba jelasin BRC20. Banyak yang bilang BRC20 ini sebenarnya adalah meme coins atau meme token yang ada di Bitcoin network. Benar nggak sih? Arguably, yes. Karena pada faktanya kita bisa lihat di sini, cenderung token-token ini kasarnya light on fundamentals, lebih berharap spekulasi naik ke atas. Dan nggak nyangka ya, sekarang total market cap-nya itu sudah mencapai 844 juta US dollars. Nggak main-main, apalagi kalau nanti kita belajar di sejarahnya, ini masih sangat sebentar. Baru banget dimulai. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke penjelasannya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshikript Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini sebuah bentuknya adalah edukasi. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke BRC20 dan juga ordinals. Tetapi, sebelum kita mulai, gue pribadi akan lebih enak bahas dulu ordinals. Karena pada sejarahnya, ada ordinals dulu, baru ada BRC20. Jadi, apa itu ordinals? Ini paling gampang di-describe as Bitcoin NFT. Karena orang sudah cenderung paham dengan kata-kata NFT. Walaupun secara teknisnya cukup berbeda. Nah, jadi, untuk ordinals ini sendiri, similar dengan NFT. Tetapi, perbedaan mendasarnya adalah sebenarnya ini adalah Satoshi atau lowest denomination dari Bitcoin yang disulap menjadi NFT. Tapi, arguably bukan cuma NFT sih. Bisa ubah jadi MP4, tax, dan seterusnya. Nah, ini possible karena taproot upgrade yang terjadi di 2021 kemarin. Nah, jadi bang, apa sih perbedaannya ordinals dengan NFT yang ada mungkin di Solana, di Ethereum, dan seterusnya? Simpelnya, NFT yang ada di Solana, Ethereum, itu adalah smart contracts. Contract, bukan ada perubahan Ethereum tertentu yang ada di dalam si supply dia. Sementara kalau ordinals, ini literally perubahan dari misalkan gini. Visualisasi paling gampangnya adalah seperti ini. Anggap ini bukan dolar, anggap ini adalah Satoshi. Satu Satoshi. Satu Bitcoin sama dengan 100 juta Satoshi. Nah, satu Satoshi ini diubah. Tadinya bentuknya Satoshi normal, yang fungible, yang bisa ditukar dengan satu Satoshi lain, diubah muka menjadi Batman di sini. Alias kita ubah menjadi NFT, bisa diubah juga menjadi JPEG, bisa diubah juga menjadi tax, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, yang tadinya adalah suatu fungible, satu Satoshi equal satu Satoshi, ini berubah menjadi suatu ordinals. Konsepnya mirip seperti NFT, tetapi perbedaannya adalah ini langsung tercatat di blockchain. Sementara untuk yang Ethereum, Solana, dan kawan-kawan, yang tercatat adalah transaksi. Itu perbedaan paling mendasarnya. Terus, untungnya apa Bang? Secara rarity-nya, seperti yang kita tahu, NFT sangat mementingkan, ini rare nggak? Kenapa CryptoPunks, lalu apalagi itu ya, Board Apes bisa sangat mahal, karena rare katanya, sangat jarang. Nah, di sini ada namanya Ordinal Rarity Level. Ini terbentuk secara tidak langsung ya, karena di Bitcoin Network itu kan selalu tercatat Satoshi mana yang duluan terbuat. Ya, maka dari itu, dari Satoshi-nya itu sendiri, ada level rarity-nya. Contoh, Satoshi yang common adalah Satoshi yang random di blok mana aja. Ya, itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Yang kedua adalah Satoshi yang terbentuk di blok pertama, ya, sorry, di blok pertama, Satoshi pertama, gitu ya. Satoshi pertama terbentuk di blok tertentu. Lalu yang lebih rare, Satoshi yang terbuat atau terbentuk pertama setelah difficulty adjustment. Ada juga setelah halving, setelah cycle, dan yang paling ultimate, yang paling rare, di sini sebutnya mythic, karena literally cuma satu Satoshi, yaitu adalah the first Satoshi ever yang dibuat di Genesis Block. Jadi, kebayang nggak? Kebayang nggak. Bagi orang yang punya, ya, Satoshi pertama yang tercipta di blockchain Bitcoin, dia ubah menjadi ordinal, misalkan ordinal-nya adalah foto muka Satoshi, gitu ya, atau apalah, terserah, dia bikin, misalkan, ubah text jadi the first Satoshi ever, gitu ya. Nah, itu secara rarity-nya otomatis akan sangat tinggi, ya. Jadi, itu salah satu keuntungan dibandingkan dengan NFT biasa, ya. Ada rarity yang terbukti secara blockchain, gitu, ya. Nah, sekarang, itu udah beres mengenai ordinal. Harusnya sih kebayang, karena secara konsep sangat simpel. Nah, yang mungkin banyak orang lebih tertarik adalah BRC-nya, ya. Nah, BRC ini sebenarnya adalah suatu eksperimen yang masih sangat muda, ya. Kita lihat di sini. Baru Maret 9-2023, belum setahun, ya. Baru sebulanan, lah, ya. Sebulan lebih sehari, bahkan kalau kita lihat di sini, ya. Ya, sebulan lebih sehari, dua hari, lah, ya. Nah, ini, simpelnya adalah mereka itu mengubah dari ordinal, ya. Yang tadinya NFT, gitu, ya. Atau, ya, kasannya kan dari fungible jadi non-fungible, kan. Nah, dia ubah lagi, ingin menjadi suatu kayak pesaing dari IRC, lah, kasarnya, ya. Nah, ini kalau kita lihat, akhirnya makanya membuat jadi, ya, ini. BRC-20 tokens. Yang nggak kira-kira, ya, ini baru sebulan lebih dikit, sudah market cap-nya mencapai 844 juta US Dollars. Nah, ini banyak orang yang berspekulasi juga. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan di sini menunjukkan bahwa bull market sudah kembali. Atau, ah, lebih teknisnya adalah liquidity sudah mulai masuk lagi ke market. Sehingga orang-orang siap untuk mengambil resiko di risk on asset, ya, itu bahasa kerennya, ya. Nah, jadi, bisa dibilang ini suatu eksperimen yang harusnya berhasil, lah, kalau kita lihat, ya. Nah, tetapi, apapun itu, pasti ada pro-contranya. Salah satunya adalah di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu tim dev dari Bitcoin. Mereka mencoba untuk meng-cancel ordinal. Kenapa? Ya, bukan cuma ordinal, ya, ujung-ujung juga BRC-20. Salah satunya adalah, menurut dia, karena Bitcoin network itu harusnya itu yang dasarnya banget yang dibuat oleh Satoshi, itu memiliki spam filtration, menurut dia. Nah, tetapi, ya, ini tidak di-extend saat dia taproot, ya, saat dia upgrade ke taproot. Nah, maka dari itu, ini bisa menjadi suatu security risk untuk Bitcoin network. Nah, selanjutnya kita akan bahas resiko dari ordinal dan BRC ke Bitcoin network. Dan apakah ini resikonya bisa meng-outweigh profit atau tidak, ya. Oke, nah, kontroversi pertama adalah mengenai bug yang terjadi di ordinal protokol ini sendiri, ya. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, ya, ordinal protokol ini simpelnya adalah mereka bisa meng-inscribe file, lah, ya, bisa bentuk MP4, bisa bentuk JPEG, ya. Intinya bisa dijadikan seperti NFT, ya, dengan cara mengubah, ya. Kesannya seperti inilah, ya, tadinya muka Benjamin Franklin bisa diubah dengan Batman, kita, ya, ini untuk visualisasi saja, ya. Tentunya kalau bentuk NFT seperti ini. Nah, tapi, yang menjadi permasalahan adalah terjadi suatu bug, di mana, ya, ini terjadi di blok 788.200. Jadi, apa sih, Bang, simpelnya yang terjadi? Simpelnya adalah, ini berubah menjadi, apa namanya, suatu ordinal NFT, tetapi, ya, tanpa inscription dari previous owner. Ya, jadi, ini semacam bug. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sampai sekarang masih simpang siur. Ini bisa terbukti, bisa menjadi suatu attack untuk Bitcoin Network. Banyak yang menyatakan seperti itu dari para Bitcoin Maxi dan juga Tim Def. Makanya, ini adalah salah satu kontroversi pertama, ya, yang ada di sini. Kalau lo mau cari, banyak, lah, ya. Nah, selanjutnya, mungkin yang kedua dan yang paling besar dan kerasa oleh kita adalah yang ini, ya. Di mana, ya, transaksi dari Bitcoin ini loncat sangat tinggi, membuat fee transaksi Bitcoin luar biasa mahal. Bahkan menyebabkan kemarin, apa, menyebabkan kemarin Binance gagal untuk withdrawal. Atau, bukan lebih tepatnya, bukan gagal, ya. Menghold withdrawal, karena transaction fee menjadi terlalu mahal. Ini salah satu argumen yang dibahas oleh seseorang, nih, ya, seseorang tim dev dari Bitcoin. Mereka menyatakan bahwa, sebenarnya, Bitcoin itu awal itu didesain untuk ada spam filtration. Setelah ada upgrade ke taproot, itu kesannya kayak dihilangkan, menurut dia, ya. Nah, makanya dengan seperti ini, ya, bisa terjadi dalam tanda kutip spam transaksi yang banyak, ya, dalam bentuk, ya, ini, ya, BRC20 dan juga, ya, Ordinals. Jadi, ini salah satu penyebab utama kenapa kemarin terjadi peningkatan transaction fee yang besar. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah miners, karena mereka akan mendapatkan fee lebih besar. Tetapi, kerugiannya apa? Kerugiannya ada kemungkinan, lagi-lagi belum pasti, ya, kita masih berspekulasi, ada kemungkinan Bitcoin bisa kena DDoS attack, ya, atau DDoS attack. Ya, jadi, nah, itu dia salah satu yang menjadi saling tarik menarik. Di waktu bersamaan, Ordinals ini dan BRC20 menjadi suatu hal yang menarik, Karena dalam tanda kutip, ya, ini juga bisa menambah value dari Bitcoin network itu sendiri. Kenapa? Sama seperti Ethereum, ya, di mana kita tahu saat di Ethereum banyak yang melakukan minting NFT, minting juga token, ya, token ERC20 maupun NFT, banyak terjadi transaksi di dalam network dia. Nah, itu membuat Ethereum lebih banyak demand dan juga otomatis berkurang secara, apa namanya, supply dia. Nah, untuk Bitcoin ini lebih kerasa lagi, karena kenapa? Untuk membuat NFT tertentu dan membuat BRC, itu semua harus dilakukan dengan apa? Dengan langsung mengurangi supply dari Bitcoin secara langsung, gitu. Kalau untuk Ethereum nggak secara langsung, ya, karena mereka bayar fee untuk transaksi. Tetapi untuk Bitcoin itu secara langsung, karena harus ada kesannya Satoshi yang dikorbankan agar bisa berubah. Jadi kesannya gini, kalau misalkan tadinya nih, sebelum ada, apa namanya, Ordinals yang tercipta nih, misalkan. Tadinya ya lengkap, berarti ada 21 juta Bitcoin. Nah, karena misalkan ada orang buat 100 juta NFT Ordinals, maupun ada yang buat juga, misalkan, BRC20 seperti di sini, ya. Nah, ini akan mengurangi supply Bitcoin secara langsung. Artinya apa? Membuat Bitcoin lebih scarce. Jadi itu sisi positifnya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya sedikit bikin deg-degan nih, tarik-tarikan. Di waktu bersamaan, terlihat dengan jelas, ini membantu pengurangan supply dari Bitcoin. Tetapi di waktu bersamaan juga, ada kemungkinan bisa terjadi suatu security breach. Begitu, karena, apa namanya, transaksi menjadi terlalu naik, dan juga bahkan ada bug seperti ini. Jadi, ya, lagi-lagi nih, kita hanya bisa lihat nanti, ya, sesuai dengan waktu. Sesuai dengan waktu, apakah ini akan menjadi suatu hal yang positif atau negatif. Kalau gue pribadi, ya, kalau gue pribadi, gue lebih cenderung melihat ini sebagai suatu hal yang positif. Tapi sekali lagi, itu pandangan gue pribadi. Karena lagi-lagi, ya, semakin banyak orang yang melakukan minting seperti ini, ya, ini akan mengurangi dengan sangat jelas supply dari Bitcoin. Karena buatnya itu nggak kira-kira gampang, ya. Caranya seperti apa? Kita ambil di sini, ya, di Uniset, ya, Uniset.io. Buat elu yang misalkan pengen bikin satu token, atau mau beli ya, biasa kalau beli ya, tinggal beli aja di sini. Ada Ordi, ada MIM, dan seterusnya. Nah, tapi, ya, buat elu yang misalkan, ah, gue pengen bikin nih token baru, ya, token baru seperti apa? Tinggal klik inscribe, ya, kita bisa masukin BRC20 di sini. Kita deploy, misalkan, nama tickernya adalah, mumpung ya, Tosik Indonesia. T-C-I, ya, nah, supply-nya berapa? 21 juta, misalkan. Limit permit-nya, misalkan, 5, ya. Kita bisa next, ya, kita next lagi. Nggak keklik. Oke, di sini kita tinggal bayar berapa? Cuma 16 dolar, ya, kita bisa bikin BRC20 token. As easy as that, ya. Jadi ini bisa terus membantu untuk mengurangi supply. Dan bahkan, bukan cuma itu aja, kalau elu ingin misalkan membikin satu domain name, ya, bisa di sini juga. Misalkan, T-strip, atau inilah Toshi, biar gampang lah, T-C-I aja, dot sets. Kita pun bisa buat dengan, bukan dot, ternyata, salah klik. Oke, kita tinggal klik next. Dan ini ternyata, oke, tinggal kita klik. Wah, ini udah dipakai ternyata. Wah, berarti udah yang pernah pakai. Jadi intinya, untuk bikin URL, ya, atau lebih tepatnya domain, bikin apa lagi? Untuk bikin token, sangat-sangat-sangat mudah sekali. Nah, jadi, overall, ya, kita harus lihat, ya, at the end of the day, ini very easy, ya, dan bisa memiliki banyak use case. Tetapi di waktu bersamaan, semoga saja ketemu cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan transaction fee, agar tidak terlalu tinggi. Dan yang kedua juga, supaya tidak terjadi bug-bug lagi yang seperti ini, ya. Jadi, itu dia kurang lebih apa itu BRC20 dan juga Ordinals. Dan, apa namanya, buat lo yang pengen spekulasi di dalam token-token ini, boleh nggak? Boleh, ya, boleh-boleh aja. Tapi, gue sangat sarankan jangan terlalu besar. Karena tetap ini gue akan masukkannya ke dalam kategori meme coins, ya. Dan buat lo yang penasaran satu persatu nih, ada nggak ya, yang tertarik misalkan sama Ordi, ya, atau PP, atau meme, silakan komen di bawah. Kalau cukup banyak yang penasaran dengan satu token BRC20 tertentu, gue akan coba bahas, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai BRC20 dan Ordinals. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT, atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini. Ada Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.